Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan turut hadir dalam Sarasihan Nasional Tahun 2023 yang digelar oleh Ikatan Keluarga Alumni Universitas Negeri Makassar yang dilaksanakan pada Sabtu 18 November 2023 di Hotel Four Points by Seraton Makassar. Ganjar Pranowo dijadwalkan hadir lebih dahulu pada pukul 10 Wita, sementara Anies Baswedan akan hadir pada pukul 14.30 WIB. Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan melakukan diskusi interaktif dengan berdialog mengenai demokrasi dan ekonomi di kota Makassar, Sulawesi Selatan. Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto, terkonfirmasi berhalangan hadir dalam kegiatan Sarasihan Nasional Tahun 2023 ini. Nurdin Halid, selaku Ketua Ikatan Keluarga Alumni Universitas Negeri Makassar, menjelaskan bahwa Prabowo Subianto juga telah turut diundang pada kegiatan ini. Tetapi belakangan ini terkonfirmasi berhalangan hadir, dikarenakan beliau menghadiri pengukuhan guru besar kehormatan Universitas Islam Malang. Selain Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan, sejumlah pakar politik juga telah hadir dalam kegiatan ini untuk menanggapi gagasan masing-masing Capres. Di antaranya Roky Gerung sebagai pengamat politik, Dr. Awalil Rizky sebagai pengamat ekonomi, dan Profesor Sainal Arifin Muhtar sebagai pakar hukum Tata Negara, yang memberikan wadah bagi pertukaran gagasan yang konstruktif terkait arah demokrasi dan ekonomi Indonesia. Bagaimana nilai hukum menurut saya ketika Mas Ucem bertanya? Dengan kejadian ini, persepsi publik hari ini berbeda. Yang kemarin kelihatan firm, tergas, dengan kejadian-kejadian terakhir ini menjadi gapfirm. Maka nilainya kemudian jublok gitu. Karena apa? Ada kemarahan dari mereka, warga, kecemasan, kegelisahan, tokoh agama, intelektual, semuanya. Dan itu saya kira peringatan dalam konteks kita menjaga hukum berjalan dengan baik, betul-betul imparsial, dan kemudian memberikan keadilan kepada semuanya. Menurut saya ini sesuatu yang penting. Kalau anak muda semua mau mengikuti proses politik atau ingin jabatan politik, boleh. Bukan tidak boleh. Yang mesti kita lakukan adalah partai politik memberikan edukasi. biarkan ruang proses berpolitik itu anak muda bisa terlibat. Dengan pendidikan politik, agregasi, mereka disiapkan karena partai politik adalah sumber ekipman kader. Saya kira proses itu yang ingin saya sampaikan. Sehingga siapapun punya hak, silakan berproses dengan cara yang benar. Saya kira itu baik. Ganjar Pranowo berbicara terkait pentingnya memperkuat praktik demokrasi yang berakar pada prinsip-prinsip Pancasila sebagai landasan utama bangsa Indonesia. Ganjar juga menyampaikan gagasan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif di mana setiap lapisan masyarakat dapat merasakan manfaatnya. Visi ekonominya mencakup langkah-langkah konkret untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kesenjangan sosial ekonomi. Hasnawi Haris, selaku ketua penyelenggara MOBES Ikatan Keluarga Alumni Universitas Negeri Makassar, menunturkan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk membedah gagasan terkait apa yang menjadi konsen beliau terhadap tema tersebut. Hasnawi juga menjelaskan bahwa kegiatan ini bukan ajang dalam pemaparan visi-misi dari masing-masing capres, melainkan diskusi interaktif dengan tema Reposisi Praktik Demokrasi Pancasila dan Ekonomi Menuju Indonesia yang Berkeadilan. Jadi begini, ketika aparat negara menunjukkan sikap netral dalam pemilu, maka kepercayaan rakyat kepada negara akan kuat. Tras itu muncul. Kenapa? Karena aparat negara mengambil sikap yang netral. Tapi kalau aparat negara itu mengambil sikap yang tidak netral, maka kepercayaan otomatis akan turun. Jadi kepercayaan itu naik atau turun, menguat atau melemah, itu sangat dipengaruhi oleh apa yang dikerjakan oleh aparat negara. Itulah sebabnya kenapa tadi saya katakan. Dalam sebuah demokrasi, kekuatannya itu ditopang oleh kepercayaan. Dan kepercayaan itu harus diwujudkan dalam bentuk aparat negara menjunjung tinggi aturan, menghormati aturan, menegakkan aturan. Itu yang akan membuat kepercayaan pada negara itu terjaga. Dan itulah yang membuat demokrasi menjadi berfungsi. Dalam diskusinya, Anies Baswedan menyebutkan bahwa masih banyak ketimpangan yang dirasakan oleh masyarakat dikarenakan Indonesia seperti tidak memiliki keberanian. Dalam mengucapkan suatu kebenaran, dan hal ini menggambarkan adanya kemunduran. Padahal Indonesia telah menjalani reformasi sejak tahun 1998. Menurutnya, bila orientasi kemarin pada pertumbuhan yang luar biasa, maka kedepannya kita harus mengedepankan faktor keadilan dalam pembangunan. Selamat menikmati. Selamat menikmati.